Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube Mikrotik Indonesia channel yang akan memberikan informasi, tips, dan trik mengenai pengelolaan jaringan khususnya penggunaan alat-alat Mikrotik kali ini saya akan membahas sebuah fitur yang cukup bisa membantu kita terutama dalam melakukan manajemen di Mikrotik dalam hal melakukan remote kita sudah tahu ada banyak sekali cara untuk bisa melakukan remote yang kemarin sudah kami bahas ada yang biasa kita pakai ada Winbox, Webvix, ada juga kita kemarin menggunakan Rommon kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana atau apa saja fungsi port konsol di Mikrotik kalau kita tahu sebenarnya di Mikrotik ada beberapa yang memiliki port konsol fungsinya seperti apa atau cara remote nya seperti apa tetap menyaksikan video ini jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan update informasi pada saat kami upload video terbaru pada beberapa tipe router Mikrotik itu untuk saat ini masih dilengkapi dengan port konsol ada yang bentuknya seperti port DP9 atau RS232 ada juga yang sekarang modelnya menggunakan konektor RJ45 nah port konsol ini sebenarnya kalau yang sudah kita ketahui bisa kita gunakan untuk beberapa kebutuhan sebagai contoh misalnya untuk melakukan pengubahan netbooting pada saat kita melakukan net install yang kedua sebenarnya port konsol ini juga bisa kita gunakan untuk melakukan remote config ke router Mikrotik jadi kalau misalnya sebelumnya kita biasa menggunakan Winbox yang GUI ada juga Webvig dan sebagainya tapi kita juga bisa remote Mikrotik menggunakan CLI bisa menggunakan SSH telnet dan juga kita bisa menggunakan langsung kabel konsolnya nah sebenarnya konsol ini juga memiliki fitur yang lain ya ini nanti sebenarnya kabel konsol ini bisa kita hubungkan dengan RB Mikrotik yang lain tujuannya adalah nanti kita bisa melakukan remote config dari satu RB ke RB yang lain menggunakan kabel konsol nah keuntungannya apa? keuntungannya adalah apabila memang Mikrotik tersebut tidak bisa di remote menggunakan interface yang ada misalnya wireless ethernetnya mati semua atau terdisable semua maka nanti kita masih bisa menggunakan port konsol tersebut yang kedua dengan menghubungkan antar Mikrotik menggunakan kabel konsol nanti apabila kita tidak punya akses langsung ke alat tersebut kita bisa melakukan remote dari RB atau istilahnya dari router yang bersebelahan yang terkoneksi secara langsung nah saya sudah menyiapkan sebuah simulasi disini untuk mencoba fitur tersebut jadi nanti kita akan mencoba ada namanya fitur special lock-in yaitu sebuah fitur yang bisa kita gunakan untuk melakukan remote dari RB1 ke RB yang lain menggunakan kabel konsol nah setiap RB nanti port konsolnya berbeda-beda ada yang masih menggunakan jenis yang lama RS-232 atau DB9 ada juga yang menggunakan model atau konektor terbaru seperti RC45 nah disini saya sudah menyiapkan sebuah simulasi nantinya ada dua buah RB ada RB450G yang atas kemudian yang bawah adalah RB4011 nah kedua RB ini memiliki jenis konektor konsol yang berbeda yang RB450G itu masih menggunakan yang tipe lama yaitu DB9 atau RS-232 sedangkan yang di RB4011 itu adalah sudah menggunakan yang model RJ45 lokasinya juga berbeda-beda biasanya memang ada di depan kalau untuk yang RB450G ini ada di samping sebelah sini kemudian untuk yang RB4011 itu nanti ada di bagian belakang jadi konsolnya memang letaknya berbeda-beda nah untuk kabelnya sendiri nanti kita membutuhkan satu kabel serial jadi kalau yang di sini karena dari 450G kemudian menuju ke RB4011 di 450G masih menggunakan konsol yang lama maka di sini nanti saya akan menggunakan sebuah kabel konsol dimana satu ujungnya adalah menggunakan jenis yang RS-232 atau DB9 yang female seperti ini kemudian ujung satunya nanti saya menggunakan yang jenis kabel atau konektor RJ45 jadi nanti ujungnya seperti ini nah kabel konsol yang saya gunakan ini adalah kabel konsol MikroBidinara yang nanti teman-teman bisa dapatkan atau bisa lihat langsung di website kami digitraweb.com itu juga sudah tersedia produknya di sana karena memang nanti tidak semua kabel konsol itu bisa kita gunakan untuk melakukan remote karena kompabilitinya pasti berbeda-beda oke nanti akan saya hubungkan dulu kabel serial ini dari RB450 ke 4011 kemudian nanti kita bisa melakukan konfigurasi dari sisi RB450 untuk bisa remote ke 4011 nah disini RB450 dan RB4011 sudah saya hubungkan dengan menggunakan kabel serial kemudian yang perlu dilakukan adalah nanti kita harus melakukan konfigurasi dari sisi RB450 nah disini saya sudah terhubung dari laptop saya ke ether1 nya RB450 kemudian saya akan coba remote menggunakan Winbox di RB450 kemudian saya akan coba remote menggunakan Winbox di RB450 nah yang perlu dilakukan pertama adalah kita harus melakukan konfigurasi alamat IP address dulu sebagai contoh disini saya menggunakan IP 192.168.30.1 di ether1 dan di laptop saya sudah menggunakan IP 30.2 nah kemudian yang kedua kita harus melihat dulu di menu sistem kemudian di bagian port nah disini kita bisa mengetahui bahwa fungsi dari port console di RB450 itu by default adalah untuk serial console serial console ini yang sudah saya sampaikan sebelumnya bisa kita gunakan untuk pengubahan boot device pada saat melakukan netinstall itu salah satu contohnya nah tapi nanti serial 0 ini kalau disini disebut dengan serial 0 ini kita akan ubah fungsinya sehingga nanti dia akan berfungsi sebagai special login atau yang bisa kita gunakan untuk meremote router yang lain nah cara pengubahannya dimana? cara pengubahannya kita bisa lakukan di menu sistem kemudian kita masuk di submenu console nah di console ini kita disable dulu jadi di console ini untuk fungsi console di serial 0 kita disable dulu sehingga nanti di port list nya disini sudah use by nya sudah tidak ada atau kosong artinya serial 1 sudah tidak digunakan oleh service yang lain setelah fungsi console untuk di port nya kita matikan kemudian kita bisa membuat sebuah username baru misalnya saya buat disini di sistem user dengan username namanya adalah serial dengan group atau access full nah nanti user inilah yang nanti kita akan gunakan untuk melakukan remote ke RB4011 melalui RB450 atau disini kita bisa menggunakan namanya fitur special login selanjutnya kita bisa melakukan konfigurasi untuk username mana yang kita gunakan untuk special login kita bisa masuk ke new terminal dengan command special login kemudian add user contohnya tadi saya bikin sebuah user baru namanya serial kemudian kita akan menggunakan port console atau port dp9 yang mana misalnya disini karena hanya ada satu port serial maka saya menggunakan serial 0 nah hasil dari settingan ini kita bisa lihat di menu special login print maka nanti disitu akan ada satu user namanya serial kemudian digunakan menggunakan port serial 0 untuk nanti bisa melakukan remote config ke RB4011 nah kemudian bagaimana fitur ini bisa digunakan nah fitur ini nanti kita bisa gunakan cara testnya adalah kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa untuk melakukan remote access ke Mikrotik contohnya misalnya kayak putih, minicom dan sebagainya atau biasanya untuk OS OS tertentu mungkin sudah ada build-in fiturnya contohnya kalau di tempat saya, saya akan gunakan dari terminal ini kemudian saya akan mencoba melakukan SSH SSH kemudian menggunakan username serial dan IP yang saya tunjuk adalah IP dari 450G nya karena memang sekarang saya bisa remote nya ke 450G saya terhubungnya ke situ nah saya gunakan IP 192.168.30.1 ini adalah IP 450G nya kemudian saya enter nah maka nanti saya akan langsung diarahkan ke sistemnya RB4011 disini kita bisa melihat bahwa sudah ada perintah untuk login di RB4011 nah login nya apa? login nya tetap menggunakan username dan password yang sudah di set disana contohnya misalnya admin kemudian passwordnya kosong sehingga yang username serial tadi hanya untuk menunjukkan kita akan di forward ke sana tapi untuk bisa masuk ke 401.1.1 nya tetap menggunakan username admin dan password kosong sesuai dengan default nya atau silahkan sesuaikan kalau misalnya itu username nya sudah diganti nah dengan begini nanti kalau kita lihat status dari port console nya di menu system kemudian port maka nanti serial 0 itu sudah digunakan oleh special login nah kalau sudah digunakan oleh special login ya maka nanti session nya masih seperti itu dan kalau misalnya nanti remote dari SSH nya ini sudah putus maka nanti akan juga hilang disitu ya misalnya ini saya close nah maka user nya juga kembali lagi ke normal nah itu tadi teman-teman untuk fitur special login ya salah satu memanfaatkan port console yang mungkin akhir-akhir ini mungkin sedikit semacam kayak tanda pedek dilupakan gitu ya padahal sebenarnya di rb-rb tertentu masih ada port itu dan kita masih bisa menggunakan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu nah ada lagi satu lagi yang bisa kita gunakan untuk remote akan tetapi disini kita bisa melakukan remote dari new terminal rb kalau tadi kita langsung menggunakan laptop nah disini saya login menggunakan winbox rb450g kemudian saya bisa masuk ke new terminal nah ada satu lagi fitur di mikrotik yang kita bisa gunakan untuk remote melalui konsol rb lain yaitu namanya adalah kalau disini kita bisa gunakan command system kemudian serial terminal kemudian saya coba pakai port serial 0 kemudian saya enter maka nanti dari new terminal kita kita juga bisa akses ke rb lain menggunakan serial console nah apa kemudian keuntungan dari kedua fitur ini yang pertama yang jelas kalau misalnya kita tidak memiliki USB to serial karena biasanya kalau kita mau remote mikrotik menggunakan kabel konsol maka kalau misalnya kita hubungkan ke laptop kita membutuhkan sebuah kayak semacam converter ya serial to USB nah dengan begini misalnya dalam keadaan tertentu mungkin di rak server dan sebagainya kita tidak punya USB to serial maka nanti kita bisa gunakan atau kita bisa manfaatkan rb lain untuk bisa remote via konsol ke rb-rb yang mungkin bermasalah kemudian yang kedua ini juga bisa jadi alternatif apabila misalnya kenapa kemudian tidak dihubungkan menggunakan kabel ethernet langsung nah mungkin salah satu kasusnya adalah rb tersebut mengalami masalah misalnya ethernetnya terdisable rusak atau mungkin interface-interface nya sama sekali tidak bisa diakses maka nanti kita bisa memanfaatkan serial konsolnya untuk bisa mengembalikan untuk bisa recovery lagi agar nanti tetap bisa di remote nah ada satu catatan sebenarnya ketika kita implementasikan fitur special login nah yang paling penting adalah untuk pada saat rb tersebut restart atau reboot ya sebisa mungkin kabel konsolnya kita lepas terlebih dahulu karena apabila nanti kabel konsol ini dipasang atau terhubung pada saat router itu restart maka nanti router bisa semacam kayak boot looping karena dia akan selalu berada di bootloader nya sehingga kita juga perlu berhati-hati apabila nanti kita mengimplementasikan fitur dari special login ini itu tadi teman-teman pembahasan saya mengenai special login yaitu salah satu fitur untuk remote mikrotik dengan memanfaatkan port konsol yang ada di rb-rb mikrotik terima kasih telah menonton jangan lupa subscribe tekan tombol lonceng dan jika ada pertanyaan silahkan langsung komen di bawah jangan lupa share juga agar nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman pengguna mikrotik yang lain terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya sub indo by broth3rmax